Kitab Imamat, Pasal 24 Minyak Untuk Pelita Tuhan berfirman kepada Musa, Perintahkanlah kepada umat Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk pelita, supaya pelita-pelita itu menyala terus. Setiap pagi dan sore, Harun harus mengurus pelita-pelita pada kaki dian dari emas murni. yang ditaruh di depan tirai yang memisahkan tempat maha kudus dengan tempat kudus di dalam kemah pertemuan. Harun harus mengisi pelita-pelita itu dengan minyak yang baru dan menggunting sumbu-sumbunya, supaya pelita itu menyala terus di hadapan Tuhan. Peraturan ini berlaku turun-temurun. Roti Sajian Setiap hari sabat, imam besar harus meletakkan 12 roti bundar dalam 2 tumpukan di atas meja emas yang terletak di hadapan Tuhan. Setiap roti itu dibuat dari 2 per 10 eva atau 7,2 liter tepung terbaik. Taburkan kemenyan murni di atas setiap tumpukan roti itu. Inilah kurban persembahan ingat-ingatan, sejenis kurban api-apian kepada Tuhan, untuk mengingatkan janji Tuhan yang kekal dengan umat Israel. Roti itu disediakan untuk makanan harun dan putra-putranya. Mereka harus memakannya di tempat yang kudus, karena semua itu adalah bagian yang maha kudus yang dipersembahkan sebagai kurban api-apian kepada Tuhan. Itulah peraturan dari Tuhan yang berlaku terus-menerus. Hukuman bagi penghujat nama Tuhan Pada suatu hari di perkemahan orang Israel terjadi perkelahian antara seorang pemuda yang ibunya seorang Israel, tetapi ayahnya seorang Mesir, dengan seorang laki-laki Israel. Dalam perkelahian itu, pemuda yang ayahnya orang Mesir itu mengutuk Allah dengan menghujat namanya. Ia dibawa kepada Musa untuk diadili. Nama ibu pemuda itu ialah Selomit. Anak diberi dari suku Dan. Pemuda itu ditahan sampai Tuhan menyatakan apa yang harus dilakukan terhadapnya. Tuhan berfirman kepada Musa. Bawalah anak muda itu keluar perkemahan, dan semua orang yang telah mendengar kata-katanya harus meletakkan tangan mereka di atas kepala anak muda itu. Lalu orang banyak harus melempari dia dengan batu sampai mati. Kemudian katakan kepada segenap umat Israel bahwa siapapun yang menghujat nama Tuhan harus menanggung akibatnya, yaitu ia harus mati. Orang banyak harus melempari dia dengan batu sampai mati. Peraturan ini berlaku bagi orang Israel maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah umat Israel. Bila menghujat nama Tuhan, Yahweh. Orang itu harus dihukum mati. Hukuman bagi kejahatan-kejahatan lain Juga setiap orang yang membunuh orang harus dihukum mati. Utang nyawa harus bayar nyawa. Siapa membunuh seekor ternak yang bukan miliknya, harus memberikan seekor ternak miliknya sendiri sebagai ganti rugi. Siapa mencacatkan orang lain, ia harus diperlakukan sama seperti itu. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apapun yang dilakukan seseorang terhadap orang lain akan dibalaskan kepadanya sesuai dengan perbuatannya itu. Jadi, siapa membunuh ternak milik orang lain, ia harus menggantinya dengan ternaknya sendiri. Dan siapa yang membunuh orang, ia harus menggantinya dengan nyawanya sendiri. Ia harus dihukum mati. Utang nyawa harus bayar nyawa. Peraturan ini berlaku bagi orang Israel maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah umat Israel. Karena akulah Yahweh, Tuhan Allahmu. Musa menyampaikan firman Tuhan itu kepada umat Israel. Maka mereka membawa anak muda itu keluar perkemahan dan melemparinya dengan batu sampai mati. Sesuai dengan perintah Yahweh, Tuhan. Kepada Musa. Kepada Musa.